Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton! Sorry, Koko mengagetkan tuan putri. Seperti biasa, Koko membawakan bunga ini untuk tuan putri. Koko harap tuan putri mau menyerima bunga ini. Bunga lagi? Iya. Eh, gue kan udah bilang sama kamu, gue gak mau terima bunga ini sebelum lu kasih tau siapa yang ngirim bunga. Tapi tuan putri, pria yang nyuruh hamba ini masih ingin jadi pria yang misterius bagi tuan putri. Dia hanya bilang dia sangat kagum sama tuan putri. Maka itu dia gak bicara apa-apa lagi selain kasih bunga ini untuk tuan putri. Ah, gombal. Benar tuan putri. Pria itu sangat romantis. Dia menyebaratkan tuan putri dengan... Aduh, udah, 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 udah. Pusing gue dengernya. Pusing? Tuan putri, tuan putri, tuan putri. Emang gue putri kerajaan apa? Alah. Udah sekarang gini, Milingan. Lu bilang sama tu orang yang suka ngirimin bunga ke gue. Kalau memang dia jantan, suruh dia sendiri yang ngirim bunga ke gue. Oke? Gue buru-buru, sibuk. Jara, tunggu. Ayah mau diapain nih. Masa tiap hari gue kasih lastrik? Kasih aja sama si mimin. Dia kan naksir sama lo. Uuh, mimin. Mimin teman lo yang gendet itu? Iya. Sorry. Daripada gue kasih mimin. Mendingan gue buang. Yaudah, itu urusan lo. Ah. Jara! Jara! Cewek memang susah ditebak maunya. Tinggal terma bunga aja, enggak mau. Kalau bunga bang, baru mau kali ya. Aduh, jara-jara. Betul. Nah, peran ya. Kamu tak mau ditutup ke dalam sih. Di siang, peran ya. Jelas kalau di siang bu. Maaf sih, terang banget. Kamu gak disiplin ya. Kita udah mulai reading naskah Romnya dan Juliet. Cepat ganti baju. Apa lagi? Hei, Non. Baru datang. Iya nih, lambat lagi. Sama dong. Kerjaan si Koko lagi nih. Ada lagi. Kayaknya gue mesti ganti kunci loker gue deh. Kita paksa aja si Koko biar ngakuk. Paksa? Gak akan mungkin. Kayak lo gak tau aja si Koko kayak gimana. Tiara, jangan-jangan si Koko sendiri yang naro. Siapa tau dia mempunyai hasrat cinta yang paling dalam sama kamu, tapi dia gak berani ngutarainnya. Hati-hati lo. Biasanya cinta yang terpendam itu kan berbahaya. Gak mungkin lah. Tapi gue punya feeling kayaknya salah satu teman dia deh. Tapi gue gak peduli siapamun orangnya, gue gak akan tertarik. Gue kan kesini buat belajar, bukan buat pacaran. Ah, masa? Iya lah. Tapi kalau kesandung cinta, gimana? Apa boleh buat? Ah, paling lo ditolak lagi, Chris. Lo jangan akutin gue gitu dong. Kita tunggu aja kabarnya nih di Koko. Mana lo ditolak aku? Beres, boss. Tugas beres, boss. Tapi seperti biasa, bunganya ditolak, boss. Dia bilang, kalau boss sportif yang gentleman, boss suruh antar itu bunganya sendiri. Ditang-tang tuh namanya, Chris. Jabain aja, Chris. Jabanin. Iya, Chris. Kalau gue jadi elu, udah gue jabanin tuh, cewek. Gue udah samber. Nah, daripada diduluin orang lain, lo juga kan yang repot. Iya, boss. Bener. Gak berani gue. Iya, boss. Eh, dengerin dulu. Emangnya gue lulus semua yang berani malu sama cewek? Kalau gak berani malu, cewek kayak Tia pasti terbut orang. Biarin aja. Paling tidak kan gue udah berusaha mengeluarkan isi perasaan gue, walaupun dengan bunga. Eh, kok? Sini, sini. Besok, lo terusin usaha lo yang kayak tadi. Dan jangan lupa, lo pantau dia, lo cari informasi yang paling yahut soal dia. Beres, boss. Oke. Tapi ngomong-ngomong, boss. Lapar nih, perut nih. Eko, sebelum lo nganterin bunga, lo kan gue ada traktir mie. Ya, makan mie. Udah jadi tokai, boss. Jadi tokai? Eko, lo makan banyak, tapi badan lo segini aja. Aduh. Bahaya, boss. Ya, udah. Sekali ini gue traktir, tapi jangan nambah ya. Oke, deh. Lo mau apa? Terserah, boss, deh. Terserah. Oke, deh. Benar. Benar. Mas, basok, seperempat. Iya. Seperempat. Eh, jatah lo. Dua dong, boss. Dua. Jatah lo seperempat. Kayak orangnya. Lo makan main juga, gak gede-gede. Udah, duduk situ. Cepat. Sudah, duduklah. Sudah, duduk. Sudah, duduk. Sudah, duduk. Makannya banyak, anak, nih. Seperempat, mas. Oke, deh. Tuh, minum. Iya, pak. Sebaiknya dihias sederhana saja. Dia sudah besar sekarang. Makanya dia gak mau makan coklat. Takut gemuk katanya. Iya, jangan lupa buat tanggal sembilan. Iya, iya. Langsung dikirim ke rumah ya, pak ya. Terima kasih. Mak, udah telpon Om Barka belum? Sudah. Om Barka kan selalu siap bikin gue buat ulang tahun kamu. Katanya gak nyangka kamu sekarang sudah usia 21 tahun. Kau mau kemana? Ante mau ke kampus. Tapi sebelumnya Ante mau ke toko buko dulu, ma. Hati-hati ya di jalan. Iya, ma. Sama siapa perginya? Sama Wiwit. Oh. Ma, Ante pergi dulu ya. Udah mau, ma. Bu deh, Ante pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan terlalu percaya sama anak. Mungkin saja dia pergi sama laki-laki. Gak kuliah, gak gegami dia, tapi ke motel. Bayu ini kok pikirannya ada-ada saja sih? Loh, gak ada salahnya kan kalau kita curiga. Memangnya kamu gak khawatir sama anak kamu sendiri. Ki nanti itu anak kandung kamu satu-satunya. Keturunan terakhir dari keluarga Arief Budiman. Yah, kalau Krishna, kamu gak usah harapin. Gimanapun juga, dia bukan anak kamu. Yah, Krishna memang bukan anak kandung saya. Tapi walaupun begitu, saya tetap menganggapnya sebagai anak saya sendiri. Mbak Yu jangan cari-cari masalah deh. Saya gak suka Mbak Yu membeda-bedakan anak saya. Saya tidak membeda-bedakan. Tapi dilihat dari segi apapun juga, Krishna itu bukan siapa-siapa di rumah ini. Di dalam tubuhnya tidak mengalir darah dari Arief Budiman. Darah siapapun yang mengalir di dalam tubuhnya, Krishna tetap anak saya. Karena sejak kecil saya telah melumuri tubuhnya dengan kasih sayang dan doa-doa sayang. Kalau saja waktu itu kamu bersabar sejak satu tahun, pasti kamu tidak perlu mengungut dia. Dan juga langsung kamu hamilkin nanti kan? Jangan menyalahkan takdir Mbak Yu. Siapa yang tahu saya bisa hamil setelah menunggu lima tahun. Saya harap Mbak Yu tidak mengungkit-ungkit masalah ini lagi. Saya tidak mau anak saya mendengar semua ini. Ki nanti bukannya sudah tahu kalau mereka bukan saudara kandung. Justru itu. Saya tidak mau mereka merasa berbeda karena darah mereka berbeda. Kalau sampai saya mendengar Mbak Yu mengungkit-ungkit masalah ini lagi, saya tidak akan pernah memaafkan Mbak Yu lagi. Kamu lagi? Ngapain aja di belakang? Bikin teh begitu saja lama sekali. Kamu itu pembantu. Tidak punya rumah. Ngapain bengong? Bagi sana. Saya nyonya. Tidak punya anaknya. Saya cuma mau ngerah dulu. Apa? Apa? Kamu minta makan lagi? Kamu tidak malu dengan hati kamu sendiri? Baru saja makan bakso, dua mangkok, bah minyak, dua segini. Kamu kok tidak tahu aturan? Kamu tidak ingat? Perut kamu bisa melindungi. Bledos, mak dor. Biasa anaknya tidak tahu diri. Mak lo kerjaannya saja buanting tulang siang malam pagi sore. Kamu bikin malu makmu saja. Apa? Enggak. Sebelum jam makan siang, tidak akan mak buka mulutmu itu sumpelannya. Kamu akan menghabiskan semua makan di sini. Kamu tidak malu? Badan kamu jangka balon. Nih, betesmu ini sudah sak gelugu. Kamu tidak malu apa? Lihat, malu. Masih langsing, masih seksi. Ya, Sarjiko. Sudahlah. Kamu jangan masukkan dalam hati omongannya. Kayak kamu tidak tahu Yun ini saja. Dia kan orangnya usil. Semuanya bisa jadi bahan omongan. Ya, tapi kan tidak sepantasnya dia membicarakan masalah itu. Kita saja tidak pernah meributkan siapa Krishna, siapa Kinanti. Bagi kita mereka itu semua sama. Mereka adalah anak-anak kita. Iya, saya tahu. Saya tidak mau Krishna jadi minder. Gara-gara Yun ini selalu menyebut-nyebutnya sebagai anak pungut. Loh, memangnya sekarang Krishna begitu? Ya, enggak sih. Tapi kalau Yun ini selalu menyebut-nyebutnya dan selalu mengungkit-ngungkit. Baik. Saya akan segera bicara sama Yun ini. Saya akan minta sama Yun ini, jangan mengungkit masalah ini lagi. Apalagi kalau terdengar Krishna. Sudahlah. Enggak usah risau. Percaya saja sama saya. Saya akan berusaha menyelesaikan masalah ini. Oke? Julian, sejak pertama aku menatap engkau di malam itu, aku tak bisa berbohong. Akan. Kau. Jadi kamu gimana sih? Kamu konsentrasi dong. Buang pikiran di luar. Sekarang memasukin peran kamu. Bayangin ruang waktu kejadiannya. Sudah jelas kok kata-katanya. Dengar ya. Dia merayu. Juliet, sejak pertama aku menatap engkau di malam itu, ini kan merayu. Dia udah jelas. Berarti kamu? Kamu harusnya punya kebanggaan dong. Kasih peran, manfaatnya yang benar. Ya, waktunya. Cantiknya dia. Chris, kamu kata-kata. Gantian lu. Chris, gantian dong, Chris. Kasiannya. Iya, iya. Gue tahu dong. Lu berat tunggu, tunggu, tunggu. Tentang gantian. Orang jatuh cinta gimana? Penuh rayuan. Gak apa-apa rayuan gombal yang ketika aku jadi cinta di sini. Gak apa? Herm, cantik banget dia. Ada cowok yang bisa menjadi pacar yang benar-benar beruntung. Gue juga pengen lihat. Gapet tahu aja ada teman ini Tiara yang bisa gue taksir. Chris. Ayo dong, gantian dong. Ini lagi. Nah kecil, diam, diam. Emang itu doa yang berhak menikmati anugerah Tuhan? Cepetan tuh, itu kesihian tuh. Haduri, tunggu dong, sabar. Patar. Saya merasa peran ini kurang cocok buat saya, Bu. Apa? Kamu jangan macem-macem ya? Pemain tersanya itu tinggal sebentar lagi, Edi. Kamu harusnya bangga dong dapet peran Romeo. Susah dapetin peran, Edi. Kamu tuh gimana sih jadi pemain gak punya kebanggaan? Sebagai pemain itu harus payday tau. Ah, kok berarti? Gantian doang, gantian. Busi. Ah, gimana sih? Eh, ah, ah, ah. Ay, ay, ay. Atus. Gimana sih? Gimana sih? Ngapain kalian semua di situ? Eh, ay. Gini, Bu. Apa? Gak ada, Bu. Biasa, Bu. Sini, sini, sini. Semuanya, semuanya. Cepat, 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 cepat. Cepat, cepat, cepat. Krishna aja, Bu, yang jadi Romeonya, Bu. Karakternya kan pas, Bu. Tinggi, gede. Lagian dia udah pernah pelajarin naskah ini, Bu. Serius? Betul, Bu. Bener, Chris? Bener, Bu. Eh, apanya bener? Iya, bener. Ini kesempatnya ulo. Untungnya dekatin Ciara. Yang jadi julianya kan Ciara. Oke. Kalau kamu pernah memahami naskah ini, atau mempelajari, membacanya, apalagi kalau kamu sudah memudah naskah ini, berarti kamu bisa bantu ibu dong. Tapi kan, Bu... Tolong, Chris. Soalnya waktu latihan tinggal sebentar lagi. Ya, ibu butuh pemain yang sudah memahami naskah ini. Sebenarnya ada calon, si Tiko. Tapi dia masuk rumah sakit karena sakit tipes. Kamu pas kok sebagai... Romeo. Mau ya? Bu, 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 bu. Mungkin, Krishna maunya saya yang jadi julietnya, Bu. Iya kan, Chris? Enggak. Enggak kok. Siapa saja yang jadi julietnya, saya tidak keberatan kok, Bu. Syukur deh kalau begitu. Berarti kamu bersedia membantu ibu. Iya, Chris. Ayo, Chris, Ika. Maju. Ya, kalau ibu percaya, ya silahkan. Oh, tentu saya percaya. Eddie, tolong memberikan naskahnya pada Krishna. Baik, Bu. Tolong, ya, Chris, ya. Tunggu ada kamu. Oke? Tolong dipelajari. Untuk yang lainnya, boleh istirahat satu jam untuk Krishna membaca naskah. Nanti setelah itu kita reading lagi dari pertama sampai terakhir. Iya, Bu. Jangan sampai terlambat, ya. Iya, Bu. Bu, minta tolong banget ya, Chris, ya. Tolong dipelajari diberikan naskahnya. Ibu percaya sama kamu, kamu pasti bisa. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama. Chris, saya senang deh kamu ngintipin saya. Enggak. Saya gak ngintipin kamu. Terus, kamu ngintipin siapa? Udah, gak usah malu-malu. Saya senang kok kamu ngintipin. Itu tandanya kamu ada perhatian sama saya. Karena saya juga suka makan kamu. Maaf, Yasin. Kayaknya saya harus membaca naskah ini. Yaudah, sekarang kamu pelajari naskah ini baik-baik. Karena saya pasti akan jadi cuwernya. Gila. Pede banget tuh cewek. Eh, asal lo tau aja ya. Dia tuh emang udah lama naksir sama lo. Eh, yang bener, Her. Chris, kalau gue jadi lo. Gue udah sosot lah, anak. Lagian cantiknya juga gak kalah sama si Tiara. Bener gak? Iya, bener, Chris. Daripada lo encar yang jual mahal, meninggal lo sikat yang jual murah. Eh, so tau lo. Eh, yang murah itu gak ada tantangannya. Biar mahal tapi puas. Sekarang lo liat nih. Gue mau beraksi. Lo liat. Maaf, Tiara. Bisa kita latihan dialog berdua? Bentar aja deh, saya masih capek. Siapa yang nak buat? Masa pukit rasa naik. Kостri. Lebih baiklah. selamat menikmati Terima kasih 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 Soalnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Terima kasih